Hari ini Ibu Ibu Harisan minta yang seger dan juga enak Yaudah cus aku bikinin es lendang mayang ala betawi Ini rasanya enak seger ya Aku pake es maker dari Idealife tipe IL121 Bikin es batunya itu cuma 6 menit aja Penggunaannya gampang banget tinggal diisi air Terus kita tekan on dan pilih es batu yang mau yang besar atau yang kecil ya Abis itu kita tunggu 6-8 menit lalu es batunya jadi deh tuh Liatin cakep banget kan udah kaya yang beli itu loh Ini cuma 130 watt aja Dan dia ini recommended banget ya bun bisa dibawa kemana-mana Terus kita masak bahan buat selendang mayangnya Masukkan semua bahan ini pake kasarol dari Idealife tipe IL22B Ini dia seperangkat ya sama wok pan dan juga ada fry pan Kita masak sampe mengental seperti ini Siapkan cetakan yang udah diolesin minyak Boleh pake tupperware Terus kita kasih pasta pandan olesin Lanjut kita tuang adonannya Riratain terus kita kasih pewarna makanan merah ya Abis itu dinginkan Lanjut kita bikin kuah santannya Aku masaknya pake saucepan dari Idealife tipe IL18SP anti lengket Jerman teknologi sisihkan Kita masak lagi saus gula merahnya Ini pake kompor induksi Idealife tipe IL201A ya recommended banget Lanjut kita potong-potong selendang mayang yang udah dinginnya Cakep banget kan ya warnanya ini ada hijau putih dan merah Tuh cakep banget kan Ini udah susah yang jual ya makanya aku bikinin buat ibu-ibu pengajian Terus kita sajiin deh pake es batu yang udah kita bikin pake es maker tadi Jangan lupa dikasih saus gula merah yang udah kita bikin juga Sama disiram pake saus santan Aduk yang rata siap disajihin buat ibu-ibu pengajian Aku kuat di video aku beli di Idealife